Assalamualaikum pemirsa oke jumpa lagi dengan channel saya pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat STB jadi lebih awet karena sudah sering sekali saya kedatangan servisan dengan keluhan STB mati total, seringnya elko nya yang rusak, dengan bentuk elko yang sudah kembung itu biasanya disebabkan karena panas namun terutama kualitas komponen dari pabrik, elko nya itu sangat buruk seperti ini, ini jenis elko yang sering rusak seperti ini, bagian atasnya sudah melempung, bahkan ada bagian bawahnya yang sudah lepas biasanya ini STB posisi masih baru ini nanti kita akan membongkarnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang sering menyebabkan ruangan di dalam STB ini menjadi panas, dan bagaimana solusinya nanti oke, langsung saya bongkar dulu STB nya ini masih segel oke, ini bagian dalamnya setiap STB berbeda ya oke, untuk komponen yang sering menyebabkan panas di dalam ruangan STB ini yang paling panas adalah IC chipset ini disini sudah ada headsink nya atau sudah dikasih pendingin yang kedua adalah travel switching ini juga kalau sedang bekerja STB sedang digunakan ini akan ada panasnya disini menimbulkan suhu panas yang ketiga adalah elko ini adalah elko utamanya sedangkan ini adalah elko tegangan besarnya ini elko tegangan 300V nanti kita akan memodifikasi supaya awet pertama kita mengganti elko ini dan untuk solusi kedua setelah kita mengganti elko ini nanti adalah kita kasih kipas ini adalah kipas 5V ukuran 4 cm oke, langsung kita bongkar saja oke, ini elko yang akan kita ganti ini sebenarnya dua buah elko ini satu jalur ya atau dipasang paralel jadi kita cukup memasangnya dengan satu elko saja nanti dengan ukuran tentu saja yang besar karena saya akan menggantinya dengan ukuran 2200uF 16V ini ini tentu saja sudah sangat mencukupi dibandingkan dengan dua buah elko ini oke, meskipun digabung ini ukurannya cuma 470x2 berarti ketemunya cuma 940uF kalau digabung ya dengan voltase 16V sama oke, kita pasang elko nya disini ini di salah satu ya terserah ya karena ini satu jalur sama saja jangan lupa untuk positif yang ini dan negatif ini yang diarsir sementara elko nya yang positif yang panjang dan yang negatif yang pendek dan yang ada garisnya ini adalah negatifnya oke, seperti ini dan kenapa saya mengganti elko ini? karena kestabilan tegangan dari power supply yaitu output 5V nya filternya ini adalah elko ini jika disini tegangannya tidak stabil maka ini akan mempengaruhi panas dari IC chipset ini semakin stabil tegangan elko ini maka IC chipset ini akan bekerja lebih baik dan tentu saja panasnya akan berkurang namun kalau tegangan disini sudah tidak stabil otomatis IC chipset ini akan lebih panas lagi dan untuk solusi yang kedua ini solusi yang sangat penting untuk menghilangkan panasnya atau mendinginkan STB yaitu dengan memasang kipas angin kecil ini untuk kabel yang putih kita hilangkan saja karena yang dipakai adalah kabel merah dan hitamnya seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke cukup 2 lubang saja ya dan untuk bagian sini kita lubangin sesuai dengan baling-balingnya ini ini kita potong semua oke ini sudah sangat cukup ya untuk masuknya udara lalu kita pasang menggunakan baut 3mm dengan panjang menyesuaikan oke sudah selesai seperti ini hasilnya oke kemudian saya akan memasang kabel kipas ini di bekas elko yang satunya ini adalah tegangan 5V ini adalah tegangan 5V sama saja dengan elko ini oke negatif untuk positif warna hitam di yang ada arsirannya ini dan untuk positif warna merah disini oke sudah kita pasang seperti ini langsung saja kita pasang di boxnya oke dan kipas sudah berputar ya kita lihat disini oke kita saksikan kita matikan dulu dan kita coba untuk menutupnya ya namun sepertinya ini mentok di headsink atau pendingin chipset dan juga di elko nya maka saya akan memindahkannya keluar ini tinggal pindah keluar saja kesini tidak masalah oke karena saya akan memindahkannya keluar sekalian saja kita pasang menggunakan USB ya ini nanti pemirsa biar bisa langsung praktek dan lebih mudah tidak perlu menyolder di tegangan 5V di PCB nya oke bisa menggunakan bekas charger HP kita potong dan kita ambil yang ada USB nya untuk kabel yang diambil warna merah dan hitam sementara yang putih dan hijau tidak dipakai oke untuk kabel ini kita nitratron saja kita putus karena tidak jadi disini ini ada dibawah ya yang ada tulisannya ini oke langsung saja kita tutup STP nya ya seperti ini nanti kita coba dulu oke untuk memasang kipas ini tidak harus kita bor dan kita baut ya bisa juga untuk pemirsa yang tidak mempunyai bor bisa menggunakan lem bakar itu juga kuat untuk mengelam kipas yang kecil ini oke seperti ini kita coba dulu apakah kipasnya berputar ini kita masukkan di port USB belakang untuk kabel bisa kita sesuaikan ya bisa kita perpendek langsung kesini tidak perlu panjang seperti ini oke sudah kita masukkan lalu kita hidupkan STP nya oke kipas langsung berputar dan sangat kencang ya berputarnya ya ini bisa mendinginkan mesin di dalamnya dan ruangan tidak panas ya ruangan di dalam STP oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat dan cara ini bisa berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih